Selamat datang di Vision Seminar ya, kami sangat bahagia, ini pertama kalinya saya mengajak istri saya ke Medan dan ini sebuah kesyukuran ya, saya bersyukur kepada Allah SWT dan saya ucapkan terima kasih kepada support sistem kita yang bisa membuat acara seperti ini, bisa membuat saya hadir disini, kita plus untuk United Corvision. Baik Bapak Ibu, kalau dilihat dari video klip ya, ini semua udah makeover ya, dulunya aduh ya, saya tidak akan bisa seperti ini tanpa pertolongan belaan hati saya, kita plus untuk istri saya, Ibu Dali, Ibu Indrianti ya. Katanya suka duka ya, katanya suka duka, padahal saya duka dia yang suka. Ya bagaimana saya survive ya, saya mahasiswa di Yogyakarta, serba keterbatasan dan saya melihat ada peluang, kalau saya pacarin dia kayaknya saya hidup saya lebih sejahtera. Dan pilihan itu tidak salah, kami berdua bersamanya, kita sejahtera lewat bisnis ini Bapak Ibu, ya luar biasa. Nama saya Yudi Arto, saya dari Yogyakarta ya, kami kalau dilihat dari kecil ya, mungkin bagi anda yang hadir disini langsung melihat wah luar biasa suksesnya. Padahal hari ini bukan itu tujuannya, tapi bagaimana perjuangan kami, bagaimana kami meniti semua sehingga sukses. Saya yakin itu yang penting, betul? Ketika saya mendapatkan ini itu sukses luar biasa, ya itu tidak berimpak apa-apa pada anda yang hadir hari ini. Dan saya yakin bagi anda yang hadir hari ini, pernah terbersih untuk membuat hidup lebih baik, betul? Mungkin lagi ngelamun seperti saya tadi, Bapak Ibu ya tidak ada sebuah kebetulan. Jika anda pernah berpikir sekali saja, anda pengen hidup lebih baik, mungkin hari inilah waktunya perubahan itu terjadi Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Dan semuanya Bapak Ibu, semuanya diawali dari informasi. Saya lahir dari kota kecil, ya kalau saya kenalan sama orang di bandara, ya saya sering bilang, saya dari mana asalnya? Dari Solo, dari mana asalnya? Dari Semarang, ya. Karena apa kalau saya menjelaskan kota saya, itu bisa makan waktu 30 menit menjelaskan. Masuk, masih naik ini, naik itu nanti kecamatan ini, ya. Lahir dari golongan menengah, orang tua saya, dua-duanya PNS Bapak Ibu, tidak ada yang di jalur bisnis. Sebenarnya sejak dari kecil, Bapak Ibu, ya. Saya yakin bukan hanya saya, setiap dalam diri manusia, pasti tidak ingin dirinya atau keluarganya itu merasa menderita. Setuju, ya. Jadi kalau lihat, ya, orang lain, misalkan dalam keseharianya, orang lain punya motor. Kita lihat, di keluarga kita gak punya motor. Ya, hati mengatakan, ya, seandainya keluarga saya juga punya motor, mungkin mengantarkan anak sekolah lebih enak, ya. Ketika orang lain naik motor, ya, SMA, dalam hati kecil. Seandainya motor saya sebagus itu, saya pun lebih cepat sampai. Ketika hujan deras terjadi, ya, bocor, fasilitas rumah kurang, mungkin Anda melihat. Itu secara manusiawi, Bapak Ibu, ya. Saya merasakan itu, ya. Saya merasakan, saya pengen perubahan hidup, ya. Saya bersyukur, ya, dengan keterbatasan keluarga saya, tapi disitu bersyukurnya saya membuat saya memiliki pemikiran bahwa hidup harus terus maju. Dan saya yakin diantara Anda semua, Anda pengen hidup lebih maju semua. Betul? Saya pengen maju gimana caranya? Saya harus ketemu orang-orang baru, ketemu lingkungan baru. Saya nekat, Bapak Ibu. Ya, saya nekat ke kota, sekitar dua jam perjalanan, akhirnya saya ngekos, sudah SMA, sudah ngekos. Tujuannya hanya satu. Saya pengen merubah hidup, Bapak Ibu. Dan ketika SMA, semakin jadi. Bukan semakin jadi, jalannya semakin ada. Ya, tapi semakin tahu rahasia-rahasia di keluarga. Ya, kalau ternyata saya bisa memiliki motor saja, itu SMA, itu kelas dua. Dan bahkan di keluarga saya itu harus bergantian naik motornya. Ya, tiga bulan kadang orang tua saya, tiga bulan saya nanti dipakai adik saya. Anda kebayang, ya, jadi saya semakin merasa. Ya, saya semakin bertekad untuk lulus SMA, saya punya impian, punya penghasilan besar. Saya yakin di antara Anda, ya kita tidak bicara materialistis, tapi bagaimana hidup berkualitas, seorang SMA, Yudi Harto SMA sudah berpikir, bagaimana saya punya penghasilan 20 juta. Padahal di tempat saya, banyak sekali orang menganggur. Sarjana-sarjana menganggur. Banyak SMA yang tidak meneruskan. Saya kadang merenung ya, apalagi rahasia-rahasia keluarga mulai diungkapkan. Wah, sudah ambil utang ini, ambil utang ini. Saya semakin punya motivasi besar, bagaimana caranya saya maju. Dan saya melihat ada kakak saya yang berangkat menjadi tenaga kerja internasional, TKI. Tenaga kerja internasional. Wah, keren. Tidak apa-apa, satu-satunya cara agar punya penghasilan 20 juta lebih cepat sepertinya dengan TKI. Kalau mengandalkan, saya lewat jalur studi, kayaknya masih terlalu jauh. Jadi saya tekadkan, saya munculkan niat, Bapak, saya mau keluar negeri seperti kakak-kakak. Saya lihat penghasilannya besar sekali. Tidak apa-apa, di sana ngelimpit selimut, tidak apa-apa. Yang penting bisa transfer puluhan juta. Saya bisa bantu Bapak. Itu sudah ada, Bapak-Ibu. Tapi, sekali lagi, lulus SMA, saya langsung daftar di antar kakak saya. Saya tidak masuk, karena kurang berat badan. Kurus sekali, dan usia juga kurang. Jadi, akhirnya pupus, Bapak-Ibu. Tapi, saya pernah menanamkan bahwa saya ingin merubah hidup keluarga. Walaupun, Bapak-Ibu, jalan itu tidak ketemu, ya. Sudahlah, saya dikasih orang tua, sudah kuliah dulu saja. Nanti habis kuliah, kalau nanti sudah selesai, nanti baru keluar negeri lagi. Karena saya melihat, saya tidak mau apa yang dialami keluarga saya, kelak dialami keluarga saya, di generasi saya. Saya mau lebih baik. Akhirnya, saya nekat melakukan perjalanan ke Bandung. Padahal di sana, tidak ada saudara, Bapak-Ibu. Saya tidak punya saudara, tidak punya kakak. Yang penting, niat saya ke Bandung, cari kenalan, nginep sama kenalan itu. Yang laki-laki, pokoknya. Saya ke sana, begitu sampai sana, luar biasa karena daerah saya di area Semarang. Jadi, laut panas sekali. Begitu saya sampai Bandung, bukannya ujian keterima, malah sakit, Bapak-Ibu. Jadi, saya pengen di Bandung kuliah sekolah perhotelan, yang juru saya nanti ke kapal pesiar. Hubungannya, penghasilannya besar. Jadi, sepertinya hobi saya punya uang banyak. Ya. Oke. Ketika saya enggak keterima, saya kayak terpukul gitu. Wah, udah dari muda pengen, kok enggak pernah ketemu. Dikasih gagal terus gitu. Kadang ada perasaan enggak terima. Tes psikotest gitu, enggak lulus saya. Akhirnya, saya pulang ya. Dengan perasaan yang galau. Ya, gimana saya merubah hidup. Saya pengen juga naik motor bagus. Saya pengen orang tua saya juga punya kendaraan yang lancar untuk aktivitas. Kayaknya tertutup. Akhirnya, saya terima, Bapak-Ibu. Ya, tapi sekali lagi ingat, saya pernah punya niat untuk merubah hidup lebih baik, penghasilan lebih besar, hidup berkualitas. Kegagalan-kegagalan itu membawa saya ke Yogyakarta. Dan di Yogyakarta lah semuanya dimulai, Pak. Yang niat tujuannya merubah hidup. Ya, masa puber, Bapak-Ibu. Ketemulah, pas ketemu itu kayak ada getaran jiwa begitu, Pak. Gak tahan, Pak. Ya, akhirnya yaudahlah daripada cuman berjuang-berjuang gak sampai-sampai akhirnya ada pelampiasan, Pak. Sepertinya saya harus cari pasangan hidup. Agar ada yang mendengarkan kalau cerita. Ada yang bisa curhat. Sekaligus ya nambah uang makan itu tujuannya. Ya, akhirnya kami bertemu. Ya, sebenarnya istri saya adalah teman saya SMA. Saya sebenarnya jujur hari ini saya bicara suka sudah dari SMA. Ya. Jadi caranya jangan pas ada banyak lawan, tahu kekuatan, tahu diri dong. Kalau gak punya modal apa-apa kan, cari pas gak ada lawan, masuk. Ya, satu pukul langsung. Ya, langsung jadi. Ya. Jadi Bapak-Ibu kami bertemu dan banyak kesamaan. Ya, latar belakang istri saya, kedua orang tuanya juga PNS. Ya, di Guru SD Bapak-Ibu. Ya, kami banyak kesamaan. Cuman kirimannya lebih besar pacar saya waktu itu. Ya. Jadi kalau kita makan di Jogja gitu ya. Waduh, itu tips. Saya bagi tips-tips yang belum-belum bronze land lah ya. Saya bagi tips-tipsnya. Jadi kalau makan, saya kuliahnya di UGM. Istri saya di UII waktu itu. Jadi, sering saya malah di UII, Pak. Jadi kalau orang tanya, kampusmu ini UII apa UGM? Dua-duanya kampus saya. Karena kalau saya gak ke UII, saya gak bisa ke kuliah di UGM. Makan saya gimana? Ya. Survive, Pak. Jadi saya udah survival dari dulu ya. Jadi kalau makan, saya jemput ya. Pasti kalau saya jemput, pasti makannya sama saya. Betul gak? Pasti itu. Kok bisa? Kalau pas makan, berdiri kan, udah selesai. Ngobrol, dibikin enak dulu. Wah, sekarang udah lancar ya. Enak. Oh, bagus nilainmu segala macem. Udah, udah, udah. Udah, angkat korsi. Jangan kita dulu. Ya, kita mundur dulu diangkat korsi. Kita di belakangnya. Ya, pasti dibayarin gitu ya. Itu pasti ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, kita angkat korsi. Yang saya tak ambil motor parkir dulu ya. Jadi parkirnya saya kasih jauh. Moturnya jauh saya parkirnya. Pasti dia bahayar kan? Betul gak? Ya, bisa hidup. Ya, segala macem cara lah, Pak ya. Jadi, sejak saya bertemu pacar saya, pasangan saya waktu itu, saya merasa hari-hari ini penuh warna, Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi, pas ketemu itu, waduh, dunia itu begitu indah ya. Luar biasa. Tapi, lama-lama malu juga, Pak. Ya, malu juga. Sampai kapan begini? Ya, pernah suatu ketika saya nganter pacar saya, karena masih mahasiswa, pacar saya bilang begini. Yang nanti nganternya, jangan sampai rumah ya, depan pos kampling ya. Loh, kenapa? Gak apa-apa. Karena ketika saya nganter depan rumah, lihat rambut saya begitu, saya pasti dilempar sapu-sapu sama bapaknya. Jangan salah bilang, salah berucap, bangunin singa itu namanya. Ya, saya merasa, ih, sebegitu gak dilihatkah saya? Masa saya mau nganterin depan rumah gak bisa? Ya, belum lah katanya. Kan kamu belum punya penghasilan. Masa udah pacaran? Oh, gitu ya. Di situ saya mulai berpikir gimana, saya ingat lagi impian saya yang lalu, Pak. Kalau ini jadi istri saya, gimana nanti saya menghidupinya? Masa saya dibayarin terus? Saya kos, ya ada sekitar 20 kamar, ya. Ketika saya menjalankan hari-hari seperti biasa, saya kuliah, saya pacaran, ya. Saya ikut ekstra kulikuler, karate, main bola, semua saya ikutin, Pak. Tapi saya masih dalam hati setiap malam berpikir, bagaimana caranya saya merubah hidup? Semakin saya kuliah, semakin saya di Jogja, informasi semakin banyak. Dan saya lihat di koran, di TV, ya. Bagaimana lulusan-lulusan, universitas-universitas, bahkan terbaik, itu banyak mengalami kendala, Pak. Bukan hanya IP yang pas-pasan, IP yang tinggi-tinggi. Semakin saya setiap malam merenung. Saya ingat impian-impian masa lalu saya, gimana caranya? Masa harus nunggu lulus baru keluar negeri? Akhirnya, Bapak-Ibu, ya, ketika saya pulang malam-malam, di depan kos saya, Bapak-Ibu, itu ada sangat kencang sekali dalam mempresentasikan sesuatu. Dan saya orangnya penasaran, ya, waktu itu memang saya sudah sedikit-sedikit, ya, berusaha. Ya, pokoknya, saya jual kaos, Bapak-Ibu, kalau ada demonstrasi itu saya jual kaos. Saya enggak demonya, lupa, ya. Saya jual makanannya penyuplai, ya, kadang saya jual kaosnya. Ya, saya kerja di event organizer, ya. Ya, intinya untuk nambah penghasilan, walaupun sedikit sekali. Ya, waktu pulang dari kerja di event organizer, itu setiap malam saya kerja, saya hanya pengen mandiri, dan ke depan saya pengen punya kehidupan yang lebih baik. Ada seorang yang mempresentasikan sesuatu begitu keras, Pak. Bintang 3, ketung bintang 3, 500 ribu. Saya langsung ingat, 500 ribu. 20 juta per bulan. Waduh, apaan tuh? Jadi, cuma selang 1,5 meter, jadi saya langsung dengar, ya. 20 juta. Wah, apa ini? Bisnis ini. Bapak, Ibu, saya tidak kenal orang yang menginformasikan bisnis itu. Tapi yang diinformasikan adalah teman saya. Saya langsung tanya, Mas, bisnis apaan? Saya mau tahu dong. Apa dibilang yang presentasi? Tunggu dulu, Mas. Antri. Kebayang enggak? Antri katanya. Semakin saya penasaran, Pak. Ditutup pintunya. Ya? Sret, klek. Saya tunggu, saya mendengar dari jendela. Saya dengar, ada mobil mewah, ada segala macem. Saya semakin penasaran. Karena, saya bayangkan, saya enggak tahu itu triknya dia atau apa, tapi, antri, Mas. Dan akhirnya saya tunggu, dengan penuh penasaran, orang itu mempresentasikan di kos saya. Saya dikenalkan, oh ini keponakan saya, tadi cerita bisnis. Kalau kamu mau tahu, silakan. Oh, aku mau tahu. Bapak Ibu begitu diinformasikan, ternyata itu barang lama, Bapak Ibu. Saya sudah tahu dari 2002, waktu itu tahun 2005. Ya, Bapak Ibu, tapi orang yang menginformasikan, itu juga pintar, Pak. Kalau dulu, tahun 2002, saya begitu menolak, karena masalah, saya enggak mau menerima informasi, itu secara keseluruhan, Pak. Jadi, ada teman saya, waktu di perempatan, Bapak Ibu, itu mampir ke rumah. Yud, ada bisnis begini, ya, dua tahun, tiga tahun, puluhan juta dapat mobil. Bagi saya itu remeh sekali, karena faktanya hidup begitu sulit, Bapak Ibu. Jangankan dua, tiga tahun, puluhan tahun, lima juta aja enggak sampai-sampai. Jadi, enggak mungkin lah. Tapi waktu itu, orang yang menjelaskan ke saya, itu menginformasikannya, ya, begitu diinformasikan, dilihatin majalah, Bapak Ibu. Ini orangnya, ini majalahnya. Saya langsung mikir, ini yang kurang informasi, yang culun saya, atau masnya ini yang ngarang-ngarang majalah. Di situ ada peresmian Ibu Megawati, di situ ada peresmian petinggi-petinggi dunia. Saya enggak mau terlihat blow on, Bapak Ibu. Ya, gini-gini UGM loh, Pak. Iya loh, UGM. Jadi, Bapak Ibu, saya langsung pelajari, Bapak Ibu, karena saya sadar, bahwa semuanya datang dari informasi. Tinggal bagaimana respon penerima informasi. Saya yakin semua berawal dari informasi. Coba kalau ayah kita, keluarga kita, enggak pernah tahu informasi tentang calon istri, apakah kita jadi, Bapak Ibu? Enggak mungkin, tahu-tahu duduk terus nikah, itu kan enggak mungkin. Apakah Anda pernah memiliki sebuah usaha, tanpa sebuah informasi? Enggak pernah, Bapak Ibu. Apakah Anda pernah bisa sembuh dari penyakit, gara-gara tanpa informasi? Loh, saya kan ke dokter, betul ke dokter, tapi dokter itu punya informasi yang banyak tentang penyakit, sehingga menyembuhkan Anda. Berarti informasi sangat penting enggak, Bapak Ibu? Sangat penting sekali, Bapak Ibu. Dan di situ, begitu saya diinformasikan, plus bukti-buktinya, saya enggak mau kelihatan bodoh, Bapak Ibu. Ini, ini nyata. Hari itu, Bapak Ibu, saya di presentasi pukul 7, saya seharian enggak tidur. Ini dia yang saya cari. Ini dia yang saya cari. Ini jawaban dari kegelisahan saya selama ini, Bapak Ibu. Datang hari itu juga. Saya begitu, antusias saya langsung terbang, Bapak Ibu. Ini jalan hidup yang selama ini saya cari. Sebenarnya kalau saya mendengar dari awal saja, mungkin tahun itu saya sudah menjadi penerima reward, sudah menjadi orang sukses. Tapi karena saya begitu cuek, masa bodoh, tiga tahun informasi itu datang lagi. Sampai tujuh kali yang terakhir itu, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini, beberapa kali Anda diinformasikan, mungkin bisnis ini adalah jodoh Anda. Besoknya, Bapak Ibu, begitu malam diinformasikan, besoknya saya cari yang menginformasikan saya. Luar biasa enggak itu? Pak, di mana saya mau ketemu? Lagi kuliah, tolong dong cepat Anda kebayangkan enggak? Follow up yang mempresentasi, Pak. Lagi terima tamu kan? Pak, saya sudah di sini. Ya tunggu di luar yang menginformasikan. Saya tunggu di luar, kebayang enggak? Begitu saya masuk, Pak, saya antusias sekali. Terima kasih informasinya itu yang saya ucapkan, Pak. Demi Tuhan itu yang saya ucapkan. Dan Tuhan tidak tidur, Pak. Jika hari ini, kemarin, tahun kemarin Anda pernah berpikir, bahwa Anda ingin merubah hidup, mungkin hari inilah timing Anda untuk merubah hidup, Bapak Ibu. Saya begitu semangat, ya. Dengan informasi yang lebih lengkap lagi, Bapak Ibu, tentang bisnis ini, saya begitu semangat dan saya mutlak. Saya pasti sukses, Bapak Ibu. Dalam hati saya bilang, saya pasti sukses. Saya enggak harus keluar negeri, Pak. Saya enggak harus susah-susah meninggalkan keluarga beberapa tahun di luar negeri. Saya enggak harus menunggu puluhan tahun, cukup dua, tiga tahun, Bapak Ibu. Dan semangat saya meledak-meledak dengan segala cara, ya, seribu satu cara, akhirnya saya bisa bergabung di bisnis ini. Saya menginformasikan dengan penuh semangat, Bapak Ibu. Ya, kenapa semangat? Karena selama ini saya sudah pengen sukses, Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Coba saya beri Anda analogika seperti ini. Betapa begitu semangatnya saya. Saya adalah seseorang yang dari dulu mendapatkan sebuah kehidupan lebih baik, Pak. Saya cari cara, tapi enggak pernah ketemu. Sama ibaratnya, seseorang yang lagi kesulitan keuangan, ya, mungkin pengen nyokolain anaknya, mungkin ada yang bayar utang, renovasi rumah, biaya obat istri. Tidak ketemu solusi, Bapak Ibu. Ya, akhirnya, seorang itu akhirnya ke belakang rumah, dengan sedikit galau dan frustasi, ya, dan males ke kamar mandi tentunya, dia kencing di bawah pon pisang, Pak. Begitu cing, ada mengkilat kuning, Pak. Ya, begitu diambil, ya, ternyata sepertinya emas satu kilo, Bapak Ibu. Kira-kira orang yang normal, Pak, pengen menolong kehidupan keluarga, apa ini? Apakah begitu ekspresinya, acuh dan cuek, ah, nggak mungkin segampang itu, masa emas di sini, ditinggal, Pak. Apakah itu mungkin, Pak? Itu kompas, orang itu sudah rusak, Pak, kalau begitu. Melihat kayak keadaan seperti itu, tidak termotivasi. Apa yang terjadi di saya, Pak? Sama. Begitu saya melihat, sebuah engkau emas, sebuah peluang, yang saya cari adalah teman-teman dekat saya, keluarga saya, ini emas, kita bisa berbagi, kita bisa berbuat hidup, Pak. Dengan emas ini. Itu yang saya cari. Teman-teman saya, saya informasikan dengan penuh semangat. Saya tahu, orang yang menawari saya ini, paling ditolak aja, paling orang nggak respon, dan nggak percaya. Kayak kamu dulu paling. Oh, gitu. Gitu aja. Yaudah, saya berani kalau cuma penolakan, asal bisa punya penghasilan puluhan juta, bisa bahagiaan keluarga. Saya presentasi dengan penuh semangat, dimanapun, Pak. Hobi saya main bola, habis main bola, pemain cadangan sini. Langsung presentasi, Pak. Dan begitu mudahnya orang pada bergabung, Pak. Luar biasa. Gampang sekali bisnis ini. Waduh. Baru awal, sudah jelas bonusnya, sudah bisa saya hitung. Wah, luar biasa nih. Saya waktu itu bergabung, akhirnya saya punya dua cabang dalam waktu satu minggu. Karena cuma cerita, Pak. Sama aja kayak Anda cerita. Misalkan Anda beli motor, dapat helm. Anda kan cerita sama tetangga. Tetangga beli motor, juga dapat helm, Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Terima kasih, betul? Anda beli sabun, dapat sampo. Senang kan? Ibu-ibu kan. Oh, di toko sana. Beli sabun, itu dapat sampo. Orang beli semua di sana. Anda dapat apa? Terima kasih, Ibu. Di bisnis ini sama. Gampang sekali. Cuma cerita-cerita-cerita. Tidak mau, sudah. Mau bergabung, bonus dapat. Gampang sekali. Dan saya merasakan, cerah. Cerah ini. Masa depan cerah, Bapak Ibu. Saya tidak mengalami kendala-kendala. Nah, permasalahannya, Bapak Ibu, di bisnis ini saya bergabung di tahap tiga. Dan untuk menjadi tahap empat, itu butuh minimal tiga cabang. Di presentasi berikut-berikutnya, saya ditolak terus, Pak. Saya sempat, waduh, kena juga saya ya. Saya pikir lancar ini ya. Jadi ditolak ya. Ada yang cuek, tidak mau terima informasi. Ada yang, aduh, bisnis begini mah sudah banyak, benipuan katanya. Waduh, kok kayak saya dulu ya. Saya presentasi, ada yang mau, pacarnya tidak mau. Dia sudah mau, sudah mau. Saya mau bergabung. Ketemu pacarnya, tidak jadi. Aduh, kurang satu tahap empat, Pak. Naik peringkat, maju ke panggung, impian saya itu. Ya, tapi satu ini luar biasa, Pak. Saya presentasi, sudah mau bergabung. Ya, saya mau bergabung. Tunggu, saya mau pulang ke Solo, saya mau jual burung saya. Saya bilang, yes, besok tahap empat. NDT, ikut trainingnya bisa. Besok burungnya mati, Pak. Bapak Ibu, akhirnya, saya masih ingat, Pak. Dalam perenungan saya, gimana caranya tahap empat, gimana saya sholat, saya berdoa. Pas saya lihat foto, belahan hati saya. Wah, solusi habis sholat, Pak. Lihat foto, foto pacar saya. Ini dia, daemon saya ini. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Langsung saya telpon, besok makan siang. Abang yang bayar, ya. Ya, sebenarnya saya punya, aduh, pengalaman jelek, Pak. Karena setiap saya bayarin, Bapak Ibu, itu salah pilih warung. Makanya saya lama gak bayarin, karena setiap saya bayar, gitu ya, sekali makan 70 ribu. Wah, saya hapalin, saya gak mau masuk warung itu lagi. Ya, 70 ribu, saya ingat sampai sekarang, saya gak mau ke warung itu lagi. Mahal sekali. Ya, tapi kali itu, karena ada motif, Bapak Ibu, karena ada udang dibalik, makan, saya mau ajak dia makan, Pak. Ya, saya informasikan, Bapak Ibu, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, tawarin pacar sendiri, ya, tolak habis-habisan. Ya, dia tau seluk-beluk saya, Pak. Jadi, Bapak Ibu, ya itu, bagaimana saya, memulai bisnis ini, Bapak Ibu, dan akhirnya bergabung, ya, dan akhirnya, ya, bagaimana saya bisa menaklukkan, ya, singa betina, yang akhirnya, hari ini menjadi pasangan saya, dan penerima reward. Pastikan, di sesi 2, Anda lihat, karena siapa tau, rahasianya akan menjadi milik Anda. Selamat siang! Medan begitu sangat luar biasa, ya. Top habis deh, Medan, ya. Ini akan jadi sumber inspirasi bagi kami, ya. Unicorn memberikan kami trip berdua, memang tau, ya, Unicorn, ya. Kebetulan, tanggal 1 kemarin, anniversary merit kami, ya. Begitu terima telepon, Bu In, bisa ngisi nggak, Vision Seminar Medan, kapan, Mbak? Tanggal 5 Juni, saya langsung konsultasi dengan aplen saya, gimana, oke, siap katanya, siap, berarti anniversary third year kita, in Medan. Singa, ya. Perasaan saya tidak berjenggot, ya. Berbulu, ya. Berjenggot, enggak, ya. Nggak apa-apa, ya. Fight like a lion, win like a champion. Bener nggak? Iya, ya. Singkat, tadi kata Pak Yudi, beliau menawarkan saya negatif, saya katanya, ya, kata siapa? Lihat tadi di klip, nggak ada negatif-negatifnya. Bener kan? Saya semangat, ngelihat ceritanya. Oh. Gitu. Semangat, betul nggak? Ada yang dari tadi, seperti sayang? Jelek banget sih, Mbak. senyum aja tuh kan, cantik. Mana? Oh. Orang senyum itu disayang Tuhan, diberi rejeki yang melimpah, dan jadi bintang lapan, dua tahun ke depan, ya. Saya ditawarin, waktu itu sore-sore ya, semangat. Tumben ini pacar saya, semangat, gitu kan. Biasanya kalau datang ke rumah saya, tuh aduh ya. Gitu. Saya pasti sudah tahu, pasti lapar. Sudah tahu saya, ya. Jadi, wah, yang, masa depan kita berubah, katanya. Oh iya, Satri Abad Jaitan apa? Berubah, gitu ya. Pokoknya, beliau menawarkan, dua tahun kita bisa terima, luk surikar, gitu kan. Langsung, dua bulan aja deh, kasih, saya waktu dua bulan, untuk buktikan sama kamu. Makan, aku yang bayar. Dari tadi malam, sudah SMS. Kabar anaknya gimana? Anak? Nikah aja belum gue? Mungkin gitu, ya. Kabar orang tua gimana? Mungkin seperti itu, ya. Gak apa-apa. Memang, mereka itu baiknya tulus, rekan-rekan, yang akan membantu Anda, sampai Anda sukses di bisnis ini. Ya. Memang. Saya diberkenalkan, langsung, presentasi, bla-bla-bla-bla. Gimana saya mau dengerin? Dari motor yang dia pakai, motor saya, makan sama saya. Ya. Kebetulan, kiriman saya itu, dua juta setiap bulan. Pak Yudi, tiga ratus ribu. Anda tahu gak, satu-satunya yang membuat saya tertarik, dengan pria sekarang di depan saya apa? Kerja kerasnya. Daripada, daripada, saya kenal cowok yang ganteng, maaf, bukan maksud saya, Pak Yudi tidak ganteng ya Pak. ganteng, Pak. Jadi, daripada saya ketemu cowok yang ganteng, poninya poni lempar, tapi setiap bulan, setiap bulan, mama, bensin habis, maaf, mama adik belum makan, gak mau, eh, jijai, benar gak? mending yang pas-pasan, mukanya pas-pasan, tapi kerja kerasnya luar biasa. Makanya itu saya pilih beliau. ganteng, ganteng, siapapun, Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegantenganmu di hadapan itu. Jadi, beliau datang dengan begitu semangat, saya tidak tertarik, terus terang, karena banyak orang berkata, Tiansy segala macam, saya anak teknik industri, ya, jadi tidak nyambung lah sama Tiansy ya, saya kebetulan jadi keluarga yang cukup mampu, ya, biarpun gak mampu-mampu banget, mod-mobil bukan BMW, ya, masih seri-seri manusia, seri-seri hewan lah ya, makanya saya singa, karena mobil saya zebra. Nah, jadi, mobil bapak saya tepatnya, zebra tahun 96, jadi usianya hampir sama dengan saya, selisih 8 tahun, usia mobilnya, ya, tapi tiap bulan beliau ngirimin saya besar, gitu, saya gak peduli, gitu, yang penting saya tiap bulan tetap dapat kiriman, terserah tuh yang tua-tua di rumah berdua itu, ya, pria sama wanita kerja dari mana, mah terserah, saya gak pernah memikirkan itu, karena dulu saya anak muda yang sangat hedon, ya, jadi saya kerjanya tiap hari ya, kampus, kalau mau ngampus, gitu kan, gak ke kampus pulang, ikut tembaga eksekutif mahasiswa, yang setiap ke kampus pakai jaket alma mater, biar kelihatan keren, tapi gak ada duitnya, ya, itu dulu saya, ya, jadi, kebiasaan biasa lah, seperti tadi yang diceritakan di sesi pertama tadi, ya, lalu akhirnya, saya bilang, kalau memang masih mau nawarin lihansi, mending kita gak usah ketemu dulu, ya, saya bilang begitu, bingung kan dia kan, gak ketemu saya, nah, ternyata, sebulan, beliau benar-benar tidak menemui saya, sudah tahu, saya langsung, saya langsung mikir, gila, dapat uang dari mana ini pria, gitu kan, kok gak ketemu dengan saya, gitu, ikuti saja abang, bukan, bukan, bukan abang, mas, kalau di Medan kan abang, jadi, setelah itu, saya diajak makan, kita makan, ya, di warung stick, WS, mungkin di sini belum ada, atau sudah ada, saya gak tahu ya, WS, saya diajak makan di situ, itu warung yang membuat Pak Yudi tadi, marah ya, karena habisnya 70 ribu makan berdua, ya, saya bilang, oke aku mau makan, tapi makannya di warung stick, katanya gitu, oh ya, oke, wah saya bilang, tumben, nah, pas di WS itulah ya, akhirnya saya diperlihatkan, sleep bonus beliau, uangnya dulu yang beliau keluarkan, 15 lembar, 100 ribuan, warna ungu semua, wanita sih gak matre ya, cuma butuh kualitas hidup dikit aja, ya kan, jadi, gitu, saya langsung bilang, ih, pacar saya lagi kaya, saya langsung bilang, dapet kiriman ya, dapet uang dari mana, jual komputer, enggak katanya, oh, lalu kedua, ngeliatin tuh sleep bonus yang kecil, nih, coba dia lihat lebih jelas, saya kan minus 2, ya kan, saya minus 2, silindernya 1,75, jadi, mana, saya bilang gitu, ini, tianshi, iya, iya, seperti yang aku bilang kan memang, tianshi kan bagus, duitnya, gitu, jadi, waktu itu, seperti itu, gitu ya, oh, tianshi kan bagus yang memang, cuman memang aku waktu itu sih, emosional kali ya, gitu, ngeles, ngeles dikit ya, terus, saya tanya sama beliau, gimana, habis ini kita kemana, gitu, jalan-jalan, oh, jalan-jalan, ya, oke, saya datang, saya ikut, saya pakai baju ala kadarnya, waktu itu, waktu itu saya belum pakai kerudung ya, itu sekitar tahun 2005, akhirnya saya datang ke acara OPP waktu itu, nah, disitulah semua terbuka, dan paradigma saya mulai satu demi satu terjawab disitu, ya, saya datang di acara itu, ya, dengan tampang, loh, kok kesini, kok, 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 kok kesini sih yang katanya mau jalan-jalan, jalan-jalan kan ke galeri, ke amplas, kemana, kok ke ruang pertemuan, yang saya lihat orang-orangnya pada pakai jas, sosokan sibuk, saya bilang, ya kan, sosokan sibuk orangnya, gitu, itu pada ngapain, orangnya semua terkesima ngelihat saya, bukan karena apa-apa, jijik kali ngelihat saya, kok ada cewek kayak gini, gitu, akhirnya waktu itu, ini memang cerita, cerita waktu itu, memang saya nyebelin waktu itu ya, tapi Alhamdulillah, beliau masih mau menjadi, belahan jiwa saya, ya, tanpa beliau, mungkin jiwa saya akan berkurang separoh, ya, akhirnya, datang ke acara itu, dan disitu mulai terbuka satu persatu, kan, kata orang seperti ini, begitu diajak ke acara pertemuan Tianshi, banyak yang bilang seperti ini, kan, oh, Tianshi, benar gak, ya, saya cuma bilang seperti ini sekarang, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, saya cuma bilang, iya, emang kenapa, match and mirror, kalau lu gak suka sama Tianshi, ganti aja namanya, oh, Tian Feng, selesai kan, oh, si Tian, oh, apa kayak ganti, oh, Krisho, oh, Chris Dayanti ya bisnisnya, kan gak apa-apa, yang penting kan isinya, bukan nama perusahaannya, betul tidak? di situ terjawab, kenapa sih Tianshi dari tahun 2002, seperti tadi kata Pak Yudi bilang, kami sudah teman SMA, dan kami pacaran dari lulus SMA, saya juga percaya seperti itu, tapi setelah di OPP itu, dijelaskan bahwa Tianshi itu perusahaan besar, makanya kita sering dengar Tianshi, betul tidak? kalau Tianshi perusahaan kecil, sekelas di Jogja aja, mungkin gak ada yang tahu Tianshi itu perusahaan apa, tapi ini, aduh, perusahaannya besar sekali, ada di lebih 200 negara, diresmikan government to government, siapa yang tidak tahu Tianshi, aduh capek deh, gak ada TV kali ya di rumahnya, ya, gak pernah baca majalah kali ya, Juli kemarin, Juni kemarin ya, Mei kemarin, di Kompas ya, masa masih gak percaya Tianshi perusahaan besar, yang kedua Pak, bisnisnya kan cari-cari orang, ih masa kalah sama nyamuk, nyamuk aja cari orang, gak cari kambing, bener gak? jadi kalau ada yang bilang, ih, jijai bajai deh, kalau Juen Tianshi gue gak mau cari-cari orang, tawarin aja, lu mau cari monyet, bisnis cari orang kok gak mau aneh, bener gak? di Medan, yang asli Medan siapa? semua ya, semua ya, Medan, Padang Sidempuan ya, mana lagi tadi? Binjai ya, lalu ada Dumai, ada, gak nyang, itu ya, saya gak dengar, itu apa ya, semua ya, masa sih Anda yang dari sini, cari ya, menawarkan bisnis ini ke 20 orang, untuk mendapatkan 4 orang aja gak bisa, tawarin aja dulu, gampang kan? tawarin aja dulu, masalah join gak join, itu urusan dia, dan yang maha kuasanya dia, gitu, mungkin waktu itu dia belum tertarik, jadi, pada gemet kedua, saya mulai merasa, oh iya ya, kan cari orang, masa ada bisnis cari hewan, pembicaranya ngomong seperti itu, itu yang paling ternyanyang sampai sekarang, kalau saya melihat ada orang negatif, saya langsung ngomongin gitu, mbak saya gak mau join, kan bisnisnya cari-cari orang, saya langsung ingat, ting, saya dulu ini, mungkin dia penerima luksurikar berikutnya, sama seperti saya, saya mikir seperti itu, ya, lalu, banyak yang bilang lagi, kan perusahaan Cina, emang motormu perusahaan mana, yang bilang, ini kan perusahaan Cina, I love Indonesia, tapi keluar dari ruangan ini, naik Honda, keluar dari ruangan ini, naik Toyota, keluar dari ruangan ini, naik Dayasu, ada gak merek motor, selamat, ada, ada gak merek motor, situ morang, ada gak, anda tahu rekan-rekan sekalian, Tianshi itu perusahaan Cina memang, tapi sudah 12 tahun di Indonesia, ya, dan sudah membagikan lebih dari 200 luksurikar untuk Indonesia, sekarang, berarti, perusahaan asing yang peduli dengan ekonomi rakyat Indonesia, siapa? Tianshi, karena banyak perusahaan asing di Indonesia yang hanya mementingkan bagian kecil orang Indonesia, betul? Tapi Tianshi tidak memandang anda anak siapa, pendidikan anda apa, yang penting anda mau dan punya impian, hanya itu yang dibutuhkan, ya, mau, punya impian, siap berjuang, pasti anda sukses, itu, ya, jadi, saya terus terbuka, aduh, kayaknya ini omongan ibunya itu nampar-nampar saya, gitu, lalu selanjutnya apa? banyak yang bilang, alah bisnisnya teman makan teman, ya teman makan teman gimana ada yang kanibal di sini, enggak kan? masa teman makan teman? saya diajak Pak Yudi waktu itu pun berpikir, biar kamu bintang 4 kan? Waktu saya masih negatif, beliau belum bawa duit itu kan? Jadi, kamu biar bintang 4 kan? Ternyata, ketika saya bergabung, saya juga cepat dibantu beliau, menjadi bintang 4, bintang 5, bahkan sekarang terima reward kami. Jadi, pada dasarnya, kita sama-sama untung, tidak ada yang namanya bisnis tidak saling menguntungkan, betul tidak? Ya, banyak paradigma-paradigma, lalu ada yang bilang, saya kan enggak bisa ngomong, saya kan enggak bisa ngomong, coba, saya boleh minta, bagi yang pertama kali hadir di ruangan ini siapa? Saya minta satu, maju ke sini coba. Satu saja, satu. Iya, oke, oke, kita salaman dulu. Oke, iya, bagaimana rasanya? Semangat. Semangat itu begitu mas, semangat itu. Semangat. Senang, semangat. Bisa ngomong enggak? Siap. Berarti siap untuk dibantu jadi bintang 4 bulan depan? Siap. Oke, pros untuk dekan-dekan di sini, silahkan, terima kasih ya. Bisa ngomong, benar enggak? Jadi, kalau ada yang enggak bisa ngomong, you liar, everybody knew you a liar, betul? Ngapus si pak, bohong, kalau enggak bisa ngomong. Apalagi ada unicorn. Waktu itu, semua alasan orang yang di depan itu, semuanya milik saya. Alasan saya yang saya ceritakan pada Pak Yudi. Ya, Pak Yudi cuma bilang, gimana? Sengaja ya, ngajak aku ke sini. Saya bilang begitu. Karena tahu, semua yang saya omongkan itu dibahas di dalam. Apalagi, tadi bagi yang masih gemetaran, masih ngerasa enggak berani, tapi Anda cukup luar biasa. Di depan ribuan orang, Anda berani maju ke depan. Saya yakin ya, di belakang sana ada yang pengen maju. Tapi enggak jadi-jadi ya. Makanya, tidak cukup Anda hanya tahu, Anda harus melakukan. Tidak cukup Anda hanya melihat, Anda harus melakukan dan merasakan sendiri. Bagaimana rasanya jadi pemenang itu ya. Lalu akhirnya saya bergabung, saya enggak tahu kenapa saya bergabung, karena di situ banyak orang, dan mungkin karena kekuatan cinta ya, akhirnya saya bergabung. Unicorn, waktu itu saya juga dengar unicorn, 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 tapi saya enggak terlalu masukin dalam hati. Yang penting, kalau saya join, bisa deket-deket sama pacar saya. Pacar saya kan sudah mulai punya uang, nanti kalau digait orang lain, gimana? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya kan? Saya harus join, gitu. Motivasi saya satu, saya harus deket-deket dengan pacar saya waktu itu. Ya, saya bergabung dengan uang yang seadanya, ya. Kendala saya di awal memang uang. Kenapa? Karena saya telepon bapak saya, bapak saya bilang, in kalau 2 juta lagi, ngomong sama ibumu. Ibu saya, saya telepon. Bu, gimana kalau saya minta 2 juta, 2 tahun ke depan dapat merci. Ibu saya bilang, apa? Pak Mergusi katanya. Ya, jadi, ibu saya negatif dengan bisnis ini, ya. Setelah itu, saya telepon, enggak ada yang mau. Akhirnya, saya coba telepon om, tante juga enggak ada yang mau ngasih. Kenapa ibu saya enggak setuju, saya jalankan bisnis MLM, karena impian ibu saya, cuma ingin saya jadi sajana teknik. Waktu itu, saya pengen sekali punya sepatu bagus, ya. Punya HP bagus, karena waktu itu HP saya T100, ya. buat ngelempar kucing aja, kucingnya enggak sakit ya HP saya. Saya pengen sekali punya HP bagus. Jadi impian saya di awal, saya enggak dengerin unicornnya, saya enggak dengerin apa-apanya, saya pengen sekali punya penghasilan per bulan. Karena waktu itu saya dengar, katanya kalau bintang 5, yang presentasi, itu dapat penghasilan 1 sampai 2 juta per bulan. Saya langsung bilang, gimana yang kata Pak Yudi, karena Pak Yudi tahu, saya itu hobi melihat uang, kan. Saya bilang, lumayan, lumayan. Tapi belum besarlah, saya bilang gitu. Bintang 7, 15 juta. Gimana yang kata Pak Yudi. Lumayan. Saya udah mulai terkapar. Lalu bintang 8, 20 juta, 40 juta. Pak Yudi bilang, gimana yang? Aduh, kayaknya aku join deh. Rasa langsung gitu. Lalu, enggak butuh waktu lama, saya di follow up oleh haplen kami, beri aplos untuk Silverline, Ternyai Maluk Surikar, dan Yats, Bapak Abdi Suardin. Ditanjut ke sana, di pola, akhirnya saya bergabung, karena waktu itu pun saya melihat, masnya ini beneran sukses. Saya bilang gitu, sama Pak Yudi waktu itu. Karena saya melihat mobilnya, akhirnya saya percaya, dengan terpaksa saya percaya, kalau beliau sukses. Mumpung enggak ada beliau, akhirnya sudah, saya bergabung, bulan pertama, dengan semangat, saya tawarkan semua teman kos saya. Satu bergabung, bintang satu. Senang tapi saya, Alhamdulillah, ada yang bergabung, Alhamdulillah, ada yang bergabung, bisnis ini kan yang gampang kan, iya gampang, namanya uplan kan selalu bilang seperti itu, bener enggak? Gimana up, enggak ada yang mau join nih, gampang, proses. Ikutin aja prosesnya, going with the wind flow, pasti kita sukses. Ya bener enggak? Begitupun Pak Yudi, lalu vision seminar, saya beli tiket langsung tujuh, waktu itu. Saya undang teman-teman geng saya, pas saya undang, iya in, bisa in, iya in, bisa in, pas saya datang ke tempat mereka, masih pada pakai baby doll, masih pada pakai piyama, pada kayak gitu. Saya bilang, ya Allah, kok seperti ini gitu, kok enggak ada yang mau, ketika senang mereka ikut, tapi ketika tidak senang, ketika mereka enggak suka dengan apa yang saya jalankan, mereka enggak mau ikut. Saya cuma pegang satu hal, setelah sekarang saya di posisi bronze lion, untung waktu itu saya lanjutkan. Saya bukan kader loh ya, saya cuma bilang aja. Untung waktu itu saya lanjutkan. Coba kalau saya enggak lanjutkan, mungkin sekarang saya jadi ibu rumah tangga, yang tiap pagi berangkat ke kantor, seperti itu ya, pakai bajunya enggak, mungkin saya pakai seperti ini, ya kan, harus pakai batik mungkin, PSH mungkin, mungkin saya jadi guru SD, mungkin waktu itu kalau saya tidak bertahan, dan terus melanjutkan bisnis ini, mungkin saya tidak jadi apa-apa. Tapi saya cuma pegang satu hal, ketika kita gagal, sekarang ya, ketika kita gagal, kita lanjutkan aja. Ketika kita gagal, kita lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Lobang-lobang yang ada kemarin, kita tutupi sekarang, kita pasti dapat jalan mulus ke sana. Itu yang saya dapatkan sekarang. Lalu, sembilan bulan itu, saya pulang kampung akhirnya, liburan kampus, saya pulang kampung, sekalian refreshing, ya yang aku tak pulang kampung, Pak Yudi waktu itu sudah mulai bangun luar kota, ya, beliau punya grup di berbagai macam, di berbagai daerah, punya Surabaya, ada di Bandung, banyak sekali. Akhirnya, disitulah titik awal saya ketemu magic moment, ketemu miracle yang bisa merubah, saya punya karakter. Dulunya karakter saya tidak, mau mendengarkan orang, mau itu siapa, mau itu upline saya, Pak Yudi, mau itu Pak Apgi, saya tidak dengarin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya pikir diri saya lah yang paling benar, sama buku. Saya lebih percaya dengan buku, daripada dengan orang lain. Itulah kejelekan saya dulu. Akhirnya disitu, malam ya, saya dengar bapak saya bicara dengan ibu saya, bapak saya cuma bilang seperti ini, Bu, gimana ya, iin kok belum lulus-lulus. Sampai sekarang saya juga belum lulus ya. Lalu, ya insya Allah tinggal wisuda ya, kan saya habis melahirkan. Ya insya Allah, semester ini saya mulai masuk, urus wisuda saya, saya wisuda juga pakai toga juga, tapi sudah terima luksurikar. Ya, itulah yang saya dapatkan. Lalu, bapak saya bilang, seperti itu, Pia, ya bu, kok iin gak lulus-lulus, nanti nih bapak udah pensiun. Terus siapa yang ganti mensuplai? Ibu saya cuma bilang satu, yakin aja Pak, iin pasti lulus katanya. Disitu saya dengar kata-kata bapak saya, akhirnya saya segera pulang ke Jogja, dan disitulah saya serius di Tiansi. Dua bulan saya langsung bintang empat, empat bulan saya bintang lima, tiga bulan setelah saya bintang lima, saya bintang enam, dan saya dapat jalan-jalan ke Cina tahun 2006, 2007, kami berdua bisa beli mobil, 2008, saya bintang lapan, 2009, ngejar reward, dan meleset. Nah disitulah saya juga mendapatkan pelajaran dalam bisnis ini. Bahwa kita, apa yang kita rencanakan, tidak selamanya akan berhasil. Tapi saya percaya satu hal, waktu itu saya dengan grup ngejar reward mati-matian Pak. Yang namanya keajaiban Tuhan, itu tidak ada yang tahu. Di Bali, Misterli mengumumkan lagi 10 reward. Saya sujud syukur, insya Allah saya terima. Dan Anda tahu rekan-rekan sekalian, di 2010 saya terima, dan disitulah saya bilang sama grup saya, memang benar 2009 kita tidak terima, tapi justru kita kalah, kita harus berjuang lebih buas, lebih brutal. Tahun depan kita pasti terima, tim kita pasti terima. Dan terbukti, di 2010 kita terima, dan Tuhan memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, pasti di saat yang paling indah untuk kita. Karena Tuhan itu maha adil. Jadi kalau hari ini, kalau hari ini Anda pun mungkin melihat bisnis ini dari kemarin, kurang yakin, kurang yakin, kurang yakin, karena ketidak yakinan Anda terhadap diri Anda sendiri. Ingat, manusia boleh tidak yakin, tapi Tuhan yakin. Manusia boleh tidak percaya diri, tapi Tuhan adalah mahanya kita, rekan-rekan sekalian. Manusia boleh, tidak bisa berpikir bahwa dia bisa sukses, tapi Tuhan maha segala-galanya. Begitu Tuhan mengantarkan Anda untuk hadir di ruangan ini, mungkin inilah jalan Anda. Ambil keyakinan Anda. Paksa. Paksa diri Anda untuk, karena tidak ada yang bisa memberikan kesempatan pada diri Anda, kecuali Anda sendiri, rekan-rekan sekalian. Akhirnya, perjuangan-perjuangan pun dimulai, kami mulai keluar kota, kami mulai bangun di mana-mana. Akhirnya, kehidupan kami mulai mendapatkan hasilnya. Setelah kami menikah, kami punya rumah, enggak besar, mungkin hanya cukup untuk saya, dengan anak saya, dengan suami saya, harganya cuma sekitar 600-an. Waktu itu, Alhamdulillah sekali, dan setiap bapak saya ke Jogja, kami bisa menerima hal itu. Tapi itu bukan sesuatu yang membuat saya langsung tidak ingat dengan kemarin perjuangan saya. Waktu saya menawarkan teman-teman saya, banyak yang bilang tiansi, banyak yang gagal, tiansi banyak seperti ini, banyak seperti itu. Saya cuma bilang satu rekan-rekan sekalian, yakin aja pada orang yang mengundang Anda. Masalah gagal itu urusan mereka, tapi berhasil urusan Anda. Betul? Masalah orang lain itu, masalah orang lain itu urusan mereka, tapi masalah Anda adalah punya Anda. Kalau sekarang Anda tidak punya orang tua yang cukup mampu, justru orang tua Anda tidak mampu. Seriusilah bisnis ini. Karena Unicorn memberikan pengembangan diri yang luar biasa, dan penghargaan untuk kita. Saya banyak berubah lewat Unicorn. Unicorn mengajarkan saya etos kerja disiplin. Unicorn yang merubah pola pikir saya, paradigma saya, karakter saya. Bahkan Unicorn pula yang merubah masa depan saya dan seluruh keluarga saya. Adik-adik saya semua bergabung, bintang 8 saya, salah satunya adik sepupu saya. Ada teman saya, hasil prospecting. Jadi bagi Anda mungkin yang sudah member, daftar namanya habis. Hari ini datang sendiri, sendiri lagi. Seperti dahulu. Mungkin gitu. Tiap VS, sama siapa? Sendiri, Pak. Mungkin gitu. Ditanya aplen sama siapa? Sendiri, Pak. Kapan bintang 4-nya VS depan, Pak? Kapan kolidernya VS depan, Pak? Kapan Excel-nya VS depan, Pak? Tanya lagi, gue gampar. Digituin mungkin aplen. Saking mungkin daftar nama Anda, habis prospecting aja. Bintang 8 saya yang satu ini, saya prospecting di kamar mandi kampus. Anak Jambi. Dia rame anaknya. Baikin. Baikin angkatan 2002 ya? Iya. Kok tau? Ya tau lah, Mbak. Ada itu tulisannya. Oh iya. Bilang gitu. Terus, temannya Kak Nofri ya? Iya. Satu seceling. Eh, angkatan berapa? 2005. Oh. Nomor HP berapa? Untuk apa, Mbak? Data, data, data. Data panitia, saya bilang. Lalu saya tawari. 6 kali saya tawari tidak mau. Ya, tapi dengan follow up. Ya, dengan follow up. Akhirnya dia bergabung dan sekarang bintang 8. Jadi, kalau sekarang. Kalau sekarang Anda merasa orang yang dipresentasi, diundang, tidak pernah mau join follow up aja. Sambil presentasi yang lain. Follow up lagi, presentasi yang lain. Presentasi boleh sekali, tapi follow up seumur hidup. Kalau di tim kami seperti itu. Presentasi sekali, follow up seumur hidup. Sampai dia nggak hidup lagi tetap di follow up berarti. Iya, serius, Pak. Sama seperti bernafas. Kita mau, mau bernafas cuma sampai umur 30. Orang yang nggak punya presentasi, itu pasti banyak berhenti. Kenapa? Kehabisan daftar nama. Tapi kalau Anda presentasi, lanjut follow up. Presentasi, lanjut follow up. Pasti, pasti akan mendapatkan. Banyak pelajaran lewat unicorn yang saya dapatkan. Ya, dan hari ini rekan-rekan sekalian. Hasil materi jelas sudah saya dapatkan. Tapi hasil spiritual juga saya dapatkan dari bisnis ini. Saya mulai lebih dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah, sholat saya bisa 5 waktu. Dulu sebelum saya ditiansi, jangankan 5 waktu. Sholat itu, kalau gimana saya bisa. Ya, sholat itu jamnya berapa saja mungkin saya sering lupa. Karena subuh kadang saya kira juhur ya. Juhur saya kira. Tapi setelah di unicorn, saya merasa saya diajarkan untuk lebih spiritual. Orang yang sudah sukses entah kenapa, pasti selalu memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak punya apa-apa. Anda bisa lihat rekan-rekan yang di depan ini. Pasti mereka ke gereja, ke masjid, beliau-beliau ini tidak pernah telat. Tapi coba, kalau misalkan banyak orang yang hanya memikirkan uang. Katanya tidak butuh uang. Bisnis Tiansi, Mas Reh yang diomongin uang terus. Tapi tiap pagi, tiap malam, tidak pernah di rumah, tidak pernah di masjid, tidak pernah di gereja. Karena cari uang. Kalau kita hanya butuh waktu 2-3 tahun setelah itu, kita bisa berbagi, bisa berbagi, bisa berbagi, bisa berbagi. Tapi mereka mungkin butuh selamanya. Jadi rekan-rekan sekalian, rasa itu terus tumbuh. Spiritualitas kita, apalagi unicorn memberikan holiday, holy land, kemana saja. Dan saya bisa mulai memikirkan kebutuhan spiritual orang tua saya. Alhamdulillah, 2006. Maaf, 2008. Saya sudah bisa onhakkan ibu saya. Tinggal menunggu beliau untuk berangkat semua lewat bisnis Tiansi. Jadi, kalau begitu pula dengan orang tua Pak Yudi, kita pengen sekali mereka, beliau-beliau itu berempat, berangkat, haji semua. Jadi kalau ada yang bilang bisnis Tiansi tidak gengsi, rekan-rekan sekalian. Tidak gengsi gimana? Dengan Tiansi justru hidup kita lebih bergensi, rekan-rekan sekalian. Kita keluar, naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Salah satu persatu, impian kami pun tercapai. Dengan proses yang seperti itu. Jadi banyak orang bilang, prosesnya berdarah-darah. Cukup manusiawi prosesnya. Paling ditolak. Siapa yang tidak suka ditolak di sini? Kalau yang pria Anda berarti tidak akan menikah, kalau Anda tidak suka ditolak. Kalau Anda wanita, suka menolak. Kalau Anda pria, mungkin Anda tidak suka ditolak, Anda tidak akan pernah menikah. Karena konsekuensi satu-satunya menyatakan cinta adalah ditolak. Betul tidak? Jadi, suka saja ditolak. Karena penolakan itu adalah kunci dan tangga-tangga kita menuju keberhasilan kita. Satu demi satu, impian kami tercapai seperti tadi yang saya bicarakan. Dan luar biasanya rekan-rekan sekalian, akhir 2009 ketika saya tidak bisa terima reward ya, kami tidak terima reward kami. Saya langsung berpikir, yaudah deh, saya mau punya anak dulu. Usia saya waktu itu sudah 26 tahun. Saya hamil 4 bulan ketika pengumuman di Surabaya waktu itu. Dan mungkin tadi Anda lihat mobil saya, pelatnya AB121LY ya. Itu nama anak saya. Nama anak saya Brilian Al-Bari Ramadan. Disingkat kalau kita panggil sukanya Brili, ya. Jadi itu mobil buat anak saya. Saya tinggalkan dua hari ini dia dengan neneknya. Saya asuh sendiri anak saya dari usia 0 bulan sampai sekarang 9 bulan. Kita ngasuhnya berdua. Kalau pas saya OPP, papanya yang ngasuh. Mama sister sama papa sister. Beliau adalah, dia adalah harapan saya. Adalah harapan saya yang betul-betul pengen saya kasih yang terbaik. Impian saya anak saya pengen saya sekolahkan di luar negeri. Supaya apa, bukannya saya tidak cinta pendidikan Indonesia. Luar negeri itu selalu memberikan, mengasah potensi yang dimiliki anak. Ya bukan memberikan hanya akademik, 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 akademik. Matematikamu harus 10, padahal mungkin dia nggak suka matematika misalkan. Tapi kalau di luar negeri akan dipoles, diasah, keterampilan dan kelebihannya. Nah itu yang saya harapkan di Indonesia ada. Jadi saya nggak perlu bawa anak saya ke luar negeri. Tapi impian saya, saya pengen sekolahkan dia di Australia kalau tidak di Singapur. Makanya sekarang saya harus kerja keras bersama papanya untuk mewujudkan impian kami untuk dia. Kami juga memiliki waktu yang bersama untuk keluarga kami. Ya dan ini adalah impian saya terdalam, anak saya. Saya kalau cerita dia saya nggak bisa nggak senyum gitu. Dia bisa saya panggil namanya Brilly dari umur 3 bulan dia sudah nengok. Ketika hamil saya konsumsi produk tiansi. Dan sekarang usianya 9 bulan. Anda nggak tahu? Tuh lihat yang paling pojok kiri, bawah. Nyetir sendiri dia. Jadi di usia 9 bulan dia sudah bisa berdiri pak. Itu karena produk tiansi. Saya konsumsi ketika saya hamil. Usia 5 bulan saya baru konsumsi vitality. Kalsium 3 ketika saya usia 7 bulan hamilnya. Jadi saya minum kalsium untuk anak saya. Jadi waktu itu betul-betul saya pengen kasih yang terbaik untuk anak saya. Karena dia adalah aset. Nah ini adalah motivasi terbesar. Saya waktu itu. Itu orang tua saya. Yang tadi di pasang. Yang bicara sukses. Maju. Bisnis dan grupnya. Itu adalah mereka berdua. Bapak dan ibu saya. Mereka berjuang keras untuk saya. Itu ada adik-adik saya berdua. Yang satunya kuliah di Akbit. Tadi makanya ketika ada bidan yang maju CLP tadi. Saya foto supaya adik saya semangat. Karena dia gak mau jalankan tiansi. Cuma sampai bintang 4 aja. Katanya gak kuat mbak. Lalu itu adik saya. Yang paling kecil. Yang sampingnya Pak Yudi itu. Dia masih SMA kelas 2. Impian dia. Dia gak mau kuliah. Karena dia tahu bapak saya sudah pensiun. Dia gak mau kuliah. Dia sampai bilang sama saya. Mbak aku gak usah kuliah ya. Bapak kan udah pensiun. Saya bilang. Kamu tetap harus kuliah. Saya bilang gitu. Kuliah di jurusan hukum. Mbak ingin pengen lihat kamu jadi notaris. Hebat. Dan nanti biayanya bagaimana. Anak sekecil itu Pak. Dulu usia saya 16 tahun. Saya gak pernah mikirin uang gitu loh. Bapak saya ngasih uang terus. Ngasih uang terus ke saya. Tapi ketika adik saya usia 16 tahun. Sudah tahu itu. Karena sekarang yang tersisa di perol. Jadi hanya dia. Dia yang tinggal serumah dengan bapak saya. Dia yang tinggal serumah dengan ibu saya. Adik saya yang nomor 2 itu. Yang wanita sudah tinggal sama saya di Jogja. Jadi gak pernah denger. Bapak ibu saya ngobrolin tentang keuangan. Dia gak pernah denger. Tapi adik saya yang paling kecil. Dia yang baru denger. Waktu SMA. Adik saya yang kedua itu naik motor Mio. Adik saya yang ketiga itu hanya naik motor CB. Mungkin harganya cuma 4 jutaan. Saya mau beliin yang bagus. Dia bilang. Gak usah mbak. CB aja. Baikin nabung aja buat nanti mbak Nana sama aku. Seperti itu. Jadi saya merasa. Syukur Alhamdulillah. Rabila alamin. Saya sudah ditiansi dengan-tengan sekalian. Coba kalau saya tidak ditiansi. Saya mau jadi apa? Saya gak akan bisa kasih apa-apa untuk keluarga saya. Saya bilang sama adik saya. Baikin yang nyekolain kamu dim. Namanya Dimas. Kamu kuliah di Jogja. Tinggal sama mbak Iin di Jogja. Dia bilang. Yaudah mbak. Gak apa-apa. Ibu saya. Beliau hampir 30 tahun. PNS golongan 4B. Gajinya besar rekan-rekan sekalian. Hampir 5 juta. Tapi tiap bulan hanya terima satu setengah. Karena sudah dipotong macam-macam ternyata. Saya baru tahu. Saya baru tahu setelah saya bintang 8. Karena beliau baru mau terbuka dengan saya ketika bintang 8. Belialah orang yang satu tahun musuhan dengan saya. Jadi kalau ada di antara anda yang kendalanya orang tua. Orang tua tidak setuju. Orang tua tidak terima dari tiansi. Just do it aja. Survive aja. Karena orang tua hanya akan melihat kita kalau kita sukses rekan-rekan sekalian. Jadi anda harus sukses. Supaya orang tua anda melihat. Bagi anda yang orang tua yang sudah positif dengan bisnis ini. Ajak anak-anak anda. Waktu saya kasih ONH. Beliau bilang pulang sekolah saya jemput. Ibu mampir dulu yuk ke bank mandiri. Saya bilang seperti itu. Ngapain nabung? Ibu saya cuma bilang. Enggak, enggak usah. Nabung, bu. Pas saya ajak masuk. Ibunya yang jaga CS-nya. Bisa minta KTP-nya, mbak. Iya, bu. KTP-nya mana? Saya bilang sama ibu saya. Lo buat apa? Ibu mau saya tabungin daji. Ibu saya saat itu cuma bilang. Enggak usah, dok. Enggak usah. Uang muka musimen aja. Itulah orang tua. Mereka hanya pengen harapan besar. Mereka hanya punya harapan besar. Ingin anaknya sukses. Mereka enggak minta apa-apa, rekan-rekan sekalian. Bagi anda yang orang tuanya masih utuh, masih sehat, masih kerja. Saya riusin bisnis ini. Ketika suatu saat mereka tidak bisa kerja, andalah penopang keluarga anda. Andalah penopang keluarga anda, rekan-rekan. Itu ada bapak saya. Belialah yang support saya dari awal. Dari apapun. Dari apapun. Saya kalau cerita beliau, saya enggak bisa enggak nangis ya. Karena beliau impian terbesar saya. Saya lebih dekat sama bapak saya daripada sama ibu saya. Memang beliau itu lelaki yang enggak pernah mengeluh, rekan-rekan. Bulan April 2010 kemarin beliau pensiun. Biasanya beliau pegang jutaan setiap bulan. Setelah pensiun, namanya PNS ya. Cuma terima satu setengah. Maksimal dua juta setiap bulan. Kadang sembilan ratus. Karena dipotong ya. Kadang-kadang dapat tunjangan apa, tunjangan apa. Beliau enggak pernah ngeluh ketika saya minta komputer. Langsung dikasih. Saya minta laptop, dikasih. Saya minta HP, dikasih. Biarpun itu sebisanya beliau. Tapi beliau enggak pernah bilang, Bapak enggak punya uang. Bapak enggak punya uang, dok. Bapak enggak punya uang. Ini enggak pernah mengatakan. Mungkin ada di antara anda yang tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Saya pernah ulang tahun 17 dirayakan di restoran. Bapak saya datang ketika saya sudah selesai tiup lilin. Beliau mungkin tidak punya banyak waktu untuk saya waktu masih kerja. Tapi saya tahu beliau kerja untuk saya. Jadi kalau ada di antara anda yang mungkin orang tuanya, Bapaknya sering ke luar kota. Anda sering bilang, Bapak enggak pernah punya waktu untuk saya. Anda tahu mereka ngapain? Mereka kerja untuk kita. Beliau kerja untuk kita, rekan-rekam. Kerja untuk anak-anaknya. Dan Alhamdulillah, Beliau bisa saya kirim tiap bulan 5 juta, 5 juta. Alhamdulillah mungkin bisa cukup membantu. Tapi sekali lagi mereka tidak pernah menghadapkan itu. Kemarin kakek saya sakit, Butuh operasi. Bapak saya anak tunggal. Enggak pernah. Enggak minta. Bapak saya bilang, Bapak enggak punya uang untuk ngoperasikan kakek. Karena habisnya hampir 25 juta. Tapi enggak bilang seperti ini. Bisa bantu enggak? Enggak pernah bilang. Hanya cerita. Lalu saya bicara dengan Pak Yudi. Pak Yudi bilang, Ayo kita operasiin kakek. Siap kakek saya 93 tahun. Tapi beliau adalah ayah bapak saya dan bapak saya anak satu-satunya. Saya ingin bapak saya tidak lagi merasa beban. Karena waktu ibunya meninggal, Bapak saya kerja di Jakarta dan baru bisa pulang ke Madiun satu minggu. Setelah nenek saya atau ibunya bapak saya itu meninggal. Jadi enggak pernah menyaksikan jasadnya nenek saya. Saya enggak ingin bapak saya menyesal. Langsung saya telpon bapak saya. Pak, kakek bawa ke Jogja operasi di Betesda. Dua minggu setelah operasi kakek saya meninggal. Tapi tidak ada tangisan dari saya, rekan-rekan. Saya menangis. Tapi saya menangis karena saya mendoakan beliau. Dan Alhamdulillah mungkin insya Allah beliau khususmu khatimah. Saya cuma bilang dalam hati, Saya sudah memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang saya sayangi. Dan itu semua lewat Tiansi dan Unikor, rekan-rekan sekalian. Genggam erat tangan orang yang ada di samping Anda, rekan-rekan. Saya ingin kasih cenderamata terakhir. Kita survive bersama di sini. Saya akan minta suami saya untuk menemani saya. Genggam tangan orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan Anda. Karena merekalah yang akan menjadi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saudara-saudara kita, teman seperjuangan kita. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan belum bergabung di keluarga besar United Cooperation. Keluarga besar manusia-manusia yang mau fight, survive untuk kehidupan mereka. Fight untuk dream building mereka. Fight untuk impian-impian besar dan menjadi manusia-manusia yang berguna. Terakhir dari saya, ini lagu yang selalu menjadi penyemangat kami di Jogja. Selalu memberikan kami persatuan. Kami percaya bahwa Unikor adalah satu kesatuan. Kita semua adalah pemenang. Sepakat? Kita teriakan lagu ini, we are not loser, we are winner. Sepakat? Anda adalah pemenang. Anda adalah pemenang. Anda boleh berdiri, yang di belakang sudah berdiri. Anda boleh berdiri, tekan-tekan. Kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Bintang 8 itu mudah, sepakat? Excel itu mudah, sepakat? Tahun depan, Australia harus besar. Unikor harus jadi yang terbesar. We are the champions, my friends. And we keep up fighting to the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions of the world. Sampai ketemu lagi-mulai, kanan. Semoga ini bisa dibuat Anda. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sukses semua-semua. Sukses, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.